Rombongan Mohamad Jaenuddin Hamid resmi menikahi Hilda Novita, resepsi digelar di Desa Ciwaru secara meriah dan hikmat. Global Expo TV Kabupaten Kuningan, Mohamad Jaenuddin Hamid dan Hilda Novita, akhirnya resmi melepas status lajangnya. Mereka menikah setelah mengucap ijab Kabul pada tanggal 3 Agustus tahun 2023, momen akad nikah pun dikunjungi kedua orang tua mempelai, dari laki-laki dan perempuan, dan hadir pula dari pihak Muspika, Kecamatan Ciwaru, juga dari jajaran Pemkap Kuningan. Mohamad Jaenuddin Hamid putra pertama dari pasangan Musli, Romjah, yang berasal dari Desa Kalisari, RT-08, RW-03, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang kini telah menemukan pasangannya atau jodohnya seorang istri, bernama Hilda Novita, putri pertama dari pasangan, Andi Iswandi SIP, dan Lis Aris Suarsi SST, yang beralamatkan di Dusun Kahuripan, RT-05, RW-04, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dan semoga dalam perkawinan mereka akan menjadikan satu perkawinan yang sakinah mawada warokmah, di antara Hamid dan Hilda, acara resepsi pernikahan yang diselengarakan di kediaman seorang istri, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023, pukul 10 pagi WIB, di dalam pelaksanaan pernikahan, yang dihadiri oleh para pejabat setempat, baik dari Kecamatan Ciwaru, dan dari Pemkap Kabupaten Kuningan, juga dihadiri oleh sesepuh, Kiai Haji Faizin Adnan, dan Kiai Basari, yang turut serta menghadiri dalam acara resepsi perkawinan Hamid dan Hilda, yang telah menjadi keluarga besar Losari. Dari hasil pantauan Global Expos TV, di acara resepsi pernikahan kedua mempelai memperlihatkan momen manis saat keduanya bersanding di pelaminan, bahkan memperlihatkan salah satu pemotret antara Muhammad Jaenuddin Hamid dan Hilda saling bersandar di bahunya, bahkan dari raut wajah mereka berdua sangatlah bahagia tak bisa disembunyikan lagi dari keduanya. Saking bahagianya, Hamid berpose dengan mengepalkan kedua tangannya dan mengangkatnya, tanda dirinya begitu lega dan bahagia berhasil mendapatkan wanita yang begitu berharga untuknya, tak ketinggalan, kedua keluarga mempelai pun ikut berfoto bersama keluarga di pelaminan. Dari kedua orang tua mempelai pun mengungkap rasa syukurnya karena telah menikahi pujaan hatinya. Ia pun mengaku sampai melompat kegirangan di hari bahagianya itu, bahagia, lega, haru, dan semuanya bercampur menjadi satu dirasakannya di momen sakral itu. Lega, terima kasih ya Allah, terima kasih doa kalian semua, saya terharu, senang sampai merasa sangat bahagia, tutupnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Koordinator Wilayah Kabupaten Cirebon, dan Koordinator Wilayah Kabupaten Brebes, Global Expos TV, Kabupaten Kumingan. Katoni Anton, mengabarkan. Selamat pagi di Desa Kalisari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Ini acara-acara ajaknya Ibu Romjah, Bapak Muslik, yang akan menikahkan anaknya, yaitu adalah saudara Hamid, yang telah mendapatkan jodoh orang mendingan. Nah ini yang siap memengantar. penjemputan calon pengantin saudara Hamid. Inilah yang mengantar calon pengantin saudara Hamid, anaknya Ibu Romjah, Bapak Muslik. Berangkat jam setengah tujuh. Rombongan calon pengantin telah tiba di tempat kediaman istri. Ini rombongannya udah nyampe di Desa Cisaruwa. Terima kasih. Berangkat jam setengah tujuh. Berangkat jam setengah tujuh.